Istri menunggu Usai meninjau bangunan baru Pasar Sentral Kota Gorontalo kami siang, anggota ombudsman pusat YK Handrafatika meminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo untuk memasukkan semua pedagang lama ke bangunan baru. Selain itu, YK juga meminta ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk memastikan tidak terjadi penghutan liar, baik antar pedagang maupun antar oknum tertentu saat masuk ke bangunan baru Pasar Sentral. YK menyarankan segala operasional bangunan baru di Pasar Sentral Kota Gorontalo dilakukan dengan manajemen satu atap. Namun demikian untuk menjaga pelanggaran administrasi, ombudsman pusat melalui perwakilan di Gorontalo akan mengawasi pedagang yang menempati dan mengoperasikan Pasar Sentral Kota Gorontalo. Pastikan tidak ada pungli, jual beli ataupun apapun, baik itu oleh oknum, pengelola, calon pengelola, ataupun juga diperjual belikan oleh pemilik Pasar Lama. Kan bisa saja Pasar Lama karena akan dapat nih, dijual belikan. Tidak boleh tuh, pokoknya pungli ataupun penjual beli akan, menjual belikan kiosk tidak boleh. Ombudsman akan mengawasi tidak masuk ke sini, dan saya tadi sudah minta kepada Kepala Dinas untuk nanti ombudsman diundang ketika proses masuk di sini. Dan Kepala Dinas tadi sudah berjanji, sudah berjanji, ya nanti tanya saja, akan menyelesaikan ini targetnya bulan Juli. Kita doakan saja, kita doakan saja. Menanggapi Ombudsman Pusat, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo, Junaidi Kaidemat menyebut, saat ini pemerintah kota masih menyusun regulasi tentang pengelolaan pasar. Melalui regulasi tersebut, semua pengelolaan di pasar sentral kota akan terpusat. Kita sekarang lagi mengatur tentang regulasi tentang untuk pengelolaannya, seperti PD Pasar lah, PD Pasar, misalnya KPD IM kan dikelola manajemen sendiri, karena di sini jangan sampai nanti harus satu pintu itu, karena parkir, mulai dari parkir, penguatan retribusi, jasa lainnya itu adalah terpusat di PD Pasar itu. Jadi tidak ada yang melola ini, PD Pasar tidak tahu, karena target kita untuk tahun ini saja, kita 5 miliar untuk PAD yang kita harus. Rencananya bangunan baru pasar sentral Kota Gorontalo akan difungsikan pada akhir Juli 2023 dan akan ditempati oleh 1019 pedagang. Mamat Kaida, Kompas TV, Kota Gorontalo.